Pemirsa masih berada dalam zona merah penyebaran COVID-19, petugas gabungan kembali melakukan penyekatan kendaraan di pintu keluar tol sore yang maksud kami. Dalam satu jam, puluhan kendaraan berplat luar kota Bandung diperiksa dan hasilnya 15 kendaraan diputar arah. Selain pemeriksaan, di pols penjagaan ini juga petugas menyediakan tes antigen gratis bagi pengendara yang mempunyai keperluan mendesak. Petugas gabungan dari Satlantas Polresta Bandung, Dinas Perhubungan, Satpo PP dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melakukan penyekatan kendaraan di pintu keluar tol sore yang. Kendaraan berplat luar Bandung yang hendak melintas diperiksa petugas untuk dimintai keterangan serta dicek identitas serta surat bebas COVID-19. Menurut Kanit Regiden Polresta Bandung AKP di Nikulsum, penyekatan dilakukan karena wilayah Kabupaten Bandung masih dalam zona merah penyebaran COVID-19. Dalam waktu satu jam, sebanyak 15 kendaraan diputar balik karena diduga kendaraan ini akan melakukan wisata di Kabupaten Bandung. Kediatan hari ini penyekatan seperti hari yang lalu, jadi di luar dari platte apabila tidak bisa menunjukkan antigene, rapid maupun PCR untuk dibalikan atau dikembalikan ke tujuan sebelah. Masih banyak ditemukan? Pada hari ini yang diberhentikan kurang lebih dalam waktu satu jam setengah ada 50 kendaraan, yang diputar balikkan ada 15. Mereka beralasan mau wisata atau gimana? Karena wisata di Kabupaten Bandung ditutup karena kita zona merah. Selain penyekatan, petugas juga menyediakan rapid antigen di pos penjagaan. Pengendara yang tidak membawa surat dan mempunyai keperluan mendesak akan dites acak di pos penjagaan tersebut.